Kita masuk ke kabar yang pertama, sikok mobil truk pengakun minyak ilegal di Musibanyu Asin tiba-tiba temotong, sehingga hampir ngangus ke sikok rumah. Peristiwa tersebut sempat ngebuat warga desa jadi heboh dan panik. Sikok mobil truk pengakun minyak ilegal, Nopol BG8310JC, di Musibanyu Asin, tepatnya di Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu, tiba-tiba temotong pas lagi parkir di Jaboh Rumah pada Senin Malam 28 Agustus 2023, sekitar jam 8 dalu. Api yang menghangus ke bagian truk dengan cepat membesar, sehingga melahap muatan minyak yang ada di jerutruk dan juga hampir ngangus ke sikok rumah warga. Warga yang selik kejadian langsung panik dan berhamburan untuk midem ke api. Sementara api baru bisa dipidem ke sekitar 1 jam kemudian oleh warga sama tim Damkar Kota Sekayu. Kabak Sob Polres Mubah, Kompol M. Ali mengungkap ke, maka ini pihaknya lagi melakukan penyelidikan terkait peristiwa kemutungan ini. Selain itu, pihaknya masih memeriksa pemilik mobil sama saksi-saksi di lokasi untuk masti ke penyebab kemutungan tersebut. Ini kita pertama mendapat laporan ya, dari Banpol. Kemudian ada informasi orang juga. Awalnya tadi katanya ada rumah anak-anak. Kita cepat urinasi dengan BPD, langsung mengirimkan pemadan, ternyata mobil ada pengakutan minyak. Katanya tadi ada manfaat di sini, bapak-bapakar. Nanti masih di kita dalami. Ini ada Kapolsek Sekayu untuk mendalami, mendalami informasi. Karena itu Alhamdulillah, karena kecepatan, karena tanggapnya, masyarakat juga responnya memberikan informasi cepat. Ini bisa di atasnya lebih cepat dan tidak memakai korban. Sementara belum tahu penyebabnya apa? Ya, masih didalami. Masih didalami, tapi yang jelas yang terbakar adalah minyak. Pemiliknya, masih didalami, menuju para penyelitian kita, Kapolsek, Flores juga di backup, sudah mendata, mencari informasi, mencari melupakan saksi. Nanti perkembangan akan dikali 8.7. Peristiwa terjadi kapan di BUDAN? Barusan. Ini kira-kira 15 menit atau 20 menit. Sekitar pukul 20 tadi ya beneran ya? Ya, betul. Jadi ini karena kecepatan, BPD, masyarakat sekitar, maka ini bisa cepat kita atasi dan tidak menelan korban yang lain atau belum ada, rumah juga tidak ada. Tidak ada korban juga? Tidak, tidak ada. Terima kasih, BUDAN. Ya, terima kasih. Ruzi Iskandar, Paltipi.